Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk teman-temanku semua Pada hari ini, kami kelompok satu akan mempresentasikan tentang Teori behavioristik dan implikasinya terhadap pembelajaran Sebelum itu, pertama, perkenalkan nama saya Alvian Bagus Akmaluddin Sudarmanto Lalu, teman saya Kenalin, aku Ikanurul Ainyi Dan saya, Rosita Wijayanti Halo teman-teman, disini saya akan menjelaskan tentang Pengertian teori behavioristik Apakah kalian tahu apa teori behavioristik itu? Jadi, saya disini akan sedikit menjelaskan ya teman-teman Behavioristik ini merupakan aliran psikologi Yang memandang seseorang lebih kepada sisi fenomena jasmennya Dan mengabaikan aspek-aspek mental Hal ini seperti aspek kecerdasan, aspek bakat, minat, perasaan individu, dan belajar Menurut ahli behaviorisme, percaya bahwa Hanya dengan mengamati, mengukur, perilaku luar Merupakan hal yang penting dari sebuah penemuan ilmiah Merupakan hal yang penting Dan tujuan belajar dari pandangan teori behavioristik ini adalah Mampu menunjukkan perubahan tingkah laku yang lebih baik dari sebelumnya Akibat adanya interaksi, yaitu stimulus dan respon Singkatnya atau lebih intinya itu Teori behavioristik ini menekankan kajiannya pada interaksi antara stimulus dan respon Yang mampu menunjukkan tingkah laku Seseorang atau peserta didik ini menjadi lebih baik dari sebelumnya Dan fokus utama dari belajar behavioristik ini adalah tingkah lakunya Selanjutnya ada ciri-ciri dari teori behavioristik Apa ciri-ciri dari teori behavioristik ini? Jadi ciri-ciri teori behavioristik ini ada 10 ya teman-teman Pertama, ada lingkungan menjadi faktor yang sangat penting Kenapa lingkungan menjadi faktor sangat penting? Karena lingkungan akan menentukan pribadi kita Kalau lingkungan kita positif, maka kita juga positif Jadi kalau lingkungannya itu baik, maka perilaku kita juga baik Sebaliknya pun juga sama Ketika lingkungan kita negatif atau kurang bagus, buruk Maka kita pun juga akan terbentuk pribadi yang seperti itu Selanjutnya ciri yang kedua Ada menekankan pada faktor bagian Ciri yang ketiga ada menekankan pada tingkah laku Yang tampak dengan mempergunakan metode objektif Yang keempat ada bersifat mekanisme Dan yang kelima ini masa lalu atau pengalaman yang menjadi penting Benar sekali, masa lalu atau pengalaman itu adalah sebuah pembelajaran bagi kita Agar kedepannya nanti kita bisa menjadi lebih baik daripada itu tadi Ciri yang keenam mengutamakan unsur-unsur Unsurnya itu tadi ada stimulus sama respon Yang ketujuh, reaksi atau respon sangat penting dalam pembelajaran Sangat penting sekali Kenapa? Karena ada stimulus tetapi tidak ada respon atau reaksi Maka percuma Seperti tidak ada tanggapan Begitupun ketika tidak ada stimulus Cuma ada respon saja Itu pun juga tidak berguna Karena diantara stimulus dan respon itu satu paket Selanjutnya ciri yang kedelapan Menekankan latihan sebagai faktor penting dalam pembelajaran Memperbanyak latihan Yang kesembilan, mementingkan mekanisme hasil belajar Dan yang kesepuluh, mementingkan peranan kemampuan Dan hasil belajar yang diperoleh Ialah munculnya perilaku yang diinginkan Seperti tujuan dari teori theoristik sendiri Yaitu tujuannya untuk Mampu menunjukkan Perubahan tingkah laku seseorang individu Menjadi lebih baik dari sebelumnya Selanjutnya kita akan membahas tentang Prinsip-prinsip teori behavioristik Nah, teori ini bertujuan Untuk membentuk perilaku yang diinginkan Dan juga mencegah perilaku yang tidak diinginkan Maka dari itu membutuhkan sebuah stimulus Yang akan dibalas dengan sebuah respon Nah, stimulus adalah Sesuatu hal yang diberikan oleh pengajar Untuk membantu sebuah proses belajar Contohnya seperti alat beraga Gambar atau video Setelah stimulus diberikan Maka akan muncul sebuah respon Respon adalah reaksi siswa Terhadap stimulus yang telah diberikan oleh pengajar Nah, respon inilah yang akan diamati dan diukur Untuk menilai keberhasilan sebuah proses belajar Karena memang pada dasarnya Teori ini mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar Melalui prosedur stimulus dan respon Setelah sebuah stimulus diberikan dan menghasilkan sebuah respon Maka untuk mempertahankan sebuah respon tersebut dibutuhkan penguat atau reinforcement Nah, penguat adalah semua hal yang dapat memperkuat timbulnya respon Dalam penguat ini terdapat dua jenis yaitu positif dan negatif Untuk penguat positif sendiri berarti penguat ditambahkan untuk mengakibatkan respon semakin kuat Nah, selanjutnya tentang penguat negatif Yaitu yang berarti penguat dikurangi agar respon menjadi stabil Jadi penguat itu penting diberikan atau ditambahkan Bahkan dihilangkan atau dikurangi untuk memungkinkan sebuah terjadinya respon Yang pertama yang akan saya sebutkan adalah Ivan Petrovic Pavlov Dalam karyanya, yaitu Classic Conditioning atau pengondisian klasik Merupakan proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing Dimana pransang asli dan letral dipansangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang Hingga memunculkan reaksi yang diinginkan Yang berikutnya adalah John Watson Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon Namun, kedua hal tersebut harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur Meskipun sebenarnya Watson mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar Ia menganggap hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang tak perlu diperhitungkan Karena semua itu tak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati Toko selanjutnya, Edward Lee Thorndike Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya Asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus disimpulkan dengan S Dengan respon disimpulkan dengan R Dari eksperimen kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar Diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respon Perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat Serta melalui usaha atau trial dan kegagalan atau error terlebih dahulu Oleh karena itu, teori belajar ini sering disebut teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi Kau terakhir adalah Burhus Frederick Skinner Skinner dikenal sebagai tokoh behavioristik dengan pendekatan model instruksi langsung Dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operan kondisioning Operan kondisioning adalah suatu proses penguatan perilaku operan Yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan Berdasarkan percobaannya terhadap tikus dan burung merpati Skinner menyatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan Skinner membagi penguatan menjadi dua Yaitu penguatan positif yang berupa hadiah dan penguatan negatif yang berupa hukuman Implikasi teori belajar dalam pembelajaran Implikasi teori belajar merupakan suatu bagian terpenting yang memiliki potensi cukup besar dalam mengoptimalisasikan peningkatan pendidikan Dengan memanfaatkan faktor-faktor yang tersedia yaitu sarana dan prasarana Dalam pembelajaran behavioristik, pengetahuan adalah objektif, pasti, dan tetap yang mana telah terstruktur dengan rapi Sehingga, belajar adalah perolehan pengetahuan Sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau pebelajar Belajar diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru, itulah yang harus dipahami oleh siswa Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan teori belajar Yang pertama, kita akan membahas tentang kekurangannya terlebih dahulu Yang pertama, yaitu siswa menjadi gampang bosan Karena teori ini mengutamakan teacher center Nah, akibatnya komunikasi hanya terjadi satu arah sehingga siswa menjadi gampang bosan Yang kedua, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi Karena semua materi pembelajaran bersumber dari satu pusat saja, yaitu guru atau pengajar Dan siswa diwajibkan untuk mempelajarinya Maka dari itu, siswa tidak memiliki ruang gerak untuk bebas berkreasi Yang ketiga, yaitu peserta didik hanya mendengarkan penjelasan guru Nah, siswa hanya dianggap sebagai objek pasif Karena di sini siswa hanya berkewajiban untuk menerima dan menghafalkan yang didengar Cara ini dipandang sebagai cara yang belajar efektif Nah, maka dari itu, peran stimulus dan penguatan sangat penting agar terjadi respon yang baik dari siswa Yang terakhir, yaitu proses evaluasi hanya diukur pada hal yang nyata Nah, siswa hanya diukur pada hal-hal yang nyata dan dapat diamati Sehingga hal-hal yang bersifat tidak diramati kurang dijangkau Contohnya seperti nilai Guru terkadang hanya fokus pada nilai atau hasil belajar siswa Namun, guru jarang mengetahui bahwa siswa sudah, apakah sudah paham atau belum mengenai materinya Karena yang dilihat hanya tentang nilainya Jika nilainya bagus, maka dianggap bahwa cara ini adalah sudah berhasil Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan teori behavioristik Kelebihan teori behavioristik yang pertama, yaitu teori ini cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan praktek dan pembiasaan Contohnya, seperti kemampuan berbahasa asing, mengetik, menari, berenang, mengoperasikan komputer, dan olahraga Yang kedua, yaitu materi yang disampaikan sangat detail Di sini, peran stimulus yang tepat dapat membuat peserta didik mudah memahami dan mengikuti setiap rangkaian pembelajaran yang diberikan oleh pengajar Yang terakhir, yaitu dapat membangun konsentrasi pikiran Penguatan dirasa perlu untuk mengaktifkan siswa serta memperkuat munculnya respon dari siswa Itulah presentasi kami hari ini Jika dari teman-teman memiliki pertanyaan, maka disilahkan untuk bertanya Sekian presentasi dari kelompok kami Bila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!